Cing-cing jilid satu. Di sebuah hutan kecil dua orang gadis cilik tampak berlari-lari di antara pepohonan. Keduanya sedang mengejar kupu-kupu. Yang seorang tampak lebih tua dari yang lain. Itulah Lan Xiu Yien, anak dari Lan Manfung. Umurnya baru tujuh tahun. Sikapnya lemah lembut, namun agak cengeng seperti kebanyakan bocah lainnya. Sayang, dalam usianya yang masih muda ia sudah yatim piatu sehingga kini diasuh saudara seperguruan ayahnya, Li Xion Yien. Seorang lagi adalah Li Mei I Ching, sepupulan Xiu Yien. Selisya umurnya hanya setahun lebih muda. Berbeda dengan Xiu Yien, cing-cing lincah sifatnya, periang, dan pemberani. Kunci rambutnya tak pernah diam, selalu bergoyang-goyang. Bibirnya yang mungil selalu berceloteh sambil sesekali melirik Piao Jienya, kakak sepupu perempuan. Cing Moai, adik cing, kata Xiu Yien beberapa waktu setelah mereka berjalan mengelilingi hutan, baiknya kita pulang saja. Aku sudah kape, lagi pula sebentar lagi kita harus belajar. Sian Seng, guru pelajaran sekolah, tentu sudah menunggu kita. Ah, Yien Cie Cie, kakak Yien, selalu begitu. Kecapean setiap kali jalan-jalan. Kita belum sampai di sungai kecil di sana itu. Aku ingin menangkap ikan, kata cing-cing cemberut meraju. Gadis manja itu menarik lengan baju Seng Piao Cie. Ayolah, mumpung kita dikasih izin keluar rumah. Tanpa menunggu jawaban lagi, cing-cing berlari mendului. Ia tahu Piao Cie-nya akan terpaksa mengikuti. Dan memang itulah yang terjadi. Sambil menghelana pas Yien mengikuti. Ia tak berani pulang sendiri sekalipun rumah mereka tak seberapa jauh dari sana. Begitu sampai di sungai kecil, cing-cing segera melepas sepatu dan menggulung lengan baju serta ujung celananya. Ia pun segera masuk ke air. Di tepi sungai. Siu Yien berteriak-teriak mengingatkan. Cing Moai, hati-hati. Nanti bajumu basah. Kau bisa sakit. Sudah, kalau mau ikan, beli saja di pasar. Ah, tidak enak. Lebih enak ikan tangkapan sendiri. Nanti dibakar dan kita makan berdua, sahut cing-cing. Cie-cie, kau tidak ikut turun? Di sini asyik. Sejuk. Airnya dingin. Siu Yien menggeleng. Tidak, ah, nanti bajuku basah. Alaa, basah sedikit tidak apa-apa, kata cing-cing seraya menciperatkan air. Sungai pada Siu Yien. Piau cienya menjerit dan menjauh, kemudian duduk di bawah pohon mengawasi piau Moainya, adik sepupu perempuan, menangkap ikan. Cing-cing mencoba menangkap ikan-ikan besar. Tapi betapa sulitnya. Beberapa kali ia sempat memegang beberapa ikan yang besar, namun selalu terlepas lagi. Heran, kenapa si badan ikan itu licin bukan main. Jadi sulit menangkapnya, gumam cing-cing kesal. Cing-cing tidak putus asa. Ia masih mencoba menangkap beberapa ekor ikan yang lewat di dekatnya. Nah, itu ada seekor yang besar sekali. Cing-cing mengendap-endap mendekati. Lalu dengan sangat cepat, tangannya terulur menangkap ikan itu. Dapat. Cie-cie, lihatlah. Aku dapat. Aku dapat. Besar sekali. Siu Yien cepat-cepat mendekati. Cing-cing mengangkat ikan itu tinggi-tinggi, mencengkeram kuat-kuat dengan kedua tangannya yang kecil. Ikan gemuk yang berat itu menggelepar-gelepar. Cing-cing kerepotan jadinya. Tapi, anak bandel itu tak berniat melepaskan lagi. Lihat, Cie-cie, katanya pada Siu Yien. Cepat cari kayu. Wah, makan besar kita. Cepat, ambil kayu bakar. Tiba-tiba saja cing-cing terpeleset. Badannya terjengkang ke belakang. Dengan suara berdebur, ia jatuh ke dalam air. Biur. Suara ceburan terdengar lagi. Siu Yien nekat mencebur untuk menolong adiknya. Tapi, alih-alih mau menolong, ia sendiri tergelincir. Siu Yien panik. Ia tak pernah masuk ke sungai sebelumnya, sekarang malah terseret arus sungai yang cukup deras. Gelagapan, Siu Yien mencengkeram apa saja yang ada di dekatnya. Cing-cing berdiri. Air sungai memang tak sampai sepinggangnya. Ia tertawa gembira. Cie-cie, kau pun ikut basah jadinya. Namun, melihat gerakan-gerakan Siu Yien yang tak terkendali, gadis kecil yang cerdas itu segera mengerti. Diraihnya lengan Siu Yien dan diseretnya ke tepi. Berat juga, apalagi pakaian Siu Yien basah kuyup semua. Cing-cing membaringkan piyau ciennya di tanah. Ia ketakutan melihat Siu Yien yang pucat dan diam tak bergerak. Cie-cie, bangunlah. Cie-cie, ayo bangun, jangan diam saja. Kau belum mati, kan? Ayolah, jangan kau takuti aku. Siu Yien masih diam saja. Cing-cing makin mengguncangkan badannya. Cie-cie, ayo bangun. Kita pulang saja. Bukan kasihan semenunggu kita. Ayolah, katanya takut dia melitiat ya, ayah, kalau terlambat. Cing-cing semakin ketakutan melihat Siu Yien tak bergerak. Tanpa terasa air matanya mengalir. Kemudian ia mendapat akal. Dicipratkannya air sungai ke wajah Siu Yien. Benar saja. Kelopak mati Siu Yien bergerak. Ia terbatuk-batuk dan memuntahkan air. Yang sempat membuat kembung perutnya. Cing-cing cepat-cepat membantunya duduk dan mengurut-urut punggung piau Cie-nya. Setelah memuntahkan air yang tertelan, Siu Yien merasa lebih unakan. Dibantu Cing-cing, ia berdiri. Cing-cing, moai, kita pulang saja sekarang. Cing-cing mengangguk. Tanpa sengaja ia melihat tangan kanan Siu Yien yang mengepal. Ye-ien Cie-cie, apa yang kau genggam itu? Siu Yien membuka genggaman tangannya. Dengan metu, terbelalak ia menatap benda di tangannya. Ih serunya jijik seraya melemparkan benda yang ternyata seekor ikan kecil yang mati kehabisan nafas. Rupanya ketika kelelek tadi, tanpa sadar ia mencengkeram ikan kecil yang lewat di dekatnya. Ye-ien Cie-cie, kau menangkap ikan ini. Cing-cing mengambil ikan itu dengan menjepit ekornya dengan jari pelunjuk dan jempol. Hei, kita bawa pulang saja. Pasti lucu jadinya kalau ikan ini kita masukkan ke dalam baju Sian Seng. Cing-cing tergelak-gelak membayangkan hal itu. Siu Yien menggeleng-geleng. Cing-muai, jangan keterlaluan. Kau ingat waktu kau iseng menggunting kumis Sian Seng kemarin dulu? Siok-siok, paman, marah sekali. Dan kau dihukum rotan dua belas kali sampai tak dapat duduk berhari-hari lamanya. Masakan kau belum kapok juga? Cing-cing meringis. Walaupun hukulan itu sudah tak berbekas lagi, tapi kalau ingat, sakitnya masih tak terasa. Tidak, ia tak mau dihukum lagi. Lebih baik dibuangnya saja ikan itu. Aku pun tak mau dihukum lagi, kata anak itu. Baiknya kita pulang saja sebelum tia-tia mencari. Tapi, cie-cie, jangan bilang-bilang, kalau aku main air di sungai. Siu Yien mengangguk. Tak terpikir olehnya bahwa bajunya yang basah akan menyatakan kebenaran. Sambil bergan dengan tangan, kedua anak itu berjalan pulang. Li Xun Yien sedang berbincang-bincang dengan Meng Sian Seng. Ia ingin tahu, sampai di mana tingkat pelajaran anaknya. Meng Sian Seng menghela nafas sebelum menjawab. Lan Xio Chia anak yang baik. Dia sangat menyukai sastra, lukis, dan sejarah. Bagaimana dengan anakku Cing-cing? Cing-cing sebenarnya amat pandai. Ia anak yang cerdas. Daya ingatnya kuat. Ia mudah menangkap apa yang diajarkan. Tapi, seringkali konsentrasinya tidak pada pelajaran. Kelihatannya ia lebih tertarik kepada ilmu silat daripada pelajaran. Saat belajar, ia lebih sering memperhatikan murid-murid yang berlatih di ruang belajar daripada apa yang ku katakan. Kalau begitu mulai besok aku akan menyuruh murid-muridku berlatih di kebon belakang saja. Sebenarnya itu tak perlu, kata Meng Sian Seng sungkan. Tidak apa-apa, potong Lichun Yen. Ini demi anakku juga, bukan? Ah, ya. Bukankah ini waktu anak-anak belajar? Kalau begitu aku tak akan mengganggu lagi Meng Sian Seng. Lichun Yen minta diri. Ia melangkah keluar dan hampir saja ia bertuburkan dengan anak dan kemenakannya. Tia-tia Cing-Cing berseru kaget. Cing-Cing, Siu Ye-Yen, dari mana kalian dari, dari, Siu Ye-Yen menjawab terbata. Kami habis bermain layangan, jawab Cing-Cing. Lichun Yen menatap Siu Ye-Yen yang cepat-cepat menunduk dengan wajah memerah. Melihat gelagatnya, tentu Cing-Cing telah berbohong. Belum lagi rambut Siu Ye-Yen yang basah sekalipun pakaiannya kering. Siu Ye-Yen, dari mana kalian? Dari bermain, Cing-Cing menjawab lagi. Tia-tia tidak tanya kau bentah ayahnya. Cing-Cing langsung mengkeret. Siu Ye-Yen ngeri juga. Seperti biasa, air matanya langsung mengalir. Siu Ye-Yen iba melihatnya. Namun ia tak berkata apa-apa. Kenapa rambutmu basah? Tanyanya dengan nada lunak. Siu Ye-Yen tidak berani berbohong lagi. Dengan terisak-isak ia menceritakan apa adanya. Cing-Cing meringis. Keringat dingin mengalir. Ia tahu sebentar lagi pasti ia dihukum. Tia-tianya pernah bilang, sekalipun tidak berbahaya, ia tak boleh. Main ke sungai kecil. Di sana sepi. Kalau ada apa-apa, tentu tak ada yang bisa menolong. Li Chun-Yen melirik anaknya. Anak itu mesti diajar adat supaya jadi orang. Baik-baiklah. Sebenarnya Chun-Yen tidak tega. Ia sangat sayang pada anaknya. Dan setiap hukuman yang diterima Cing-Cing seolah-olah dia sendiri yang merasakan. Siu Ye-Yen, pergilah ke kamarmu, katanya setelah mendengar penuturan anak itu. Siu Ye-Yen segera berlari, tapi diam-diam ia bersembunyi di balik tembok untuk mengetahui apa hukuman yang akan diterima moai-moainya. Li Chun-Yen mengetahui hal ini, tapi tak apapun dibuatnya. Ia tak pernah tega menghukum Siu Ye-Yen. Anak itu penurut. Kalau tidak karena Cing-Cing, tentu tak akan berbuat nakal. Sifatnya lembut, dibentak sedikit saja air matanya mengalir tak terhenti. Melihat anak itu menangis, Cing-Yen selalu teringat akan pesan. Su Hengnya, kakak seperguruan laki-laki, yang terakhir untuk menjaga Siu Ye-Yen. Cing-Cing memandang kepergian Piao Cienya dengan lega. Rasanya ia tabah menerima hukuman apa saja asal tak ada Siu Ye-Yen di sana. Siu Ye-Yen selalu menangis kalau melihat ia dihukum. Hal ini menyebabkan ia ikut menangis juga. Bukan karena hukumannya, tapi melihat Siu Ye-Yen menangis, siapapun akan teriris hatinya. Li Chun-Yen menggendong anaknya dengan sayang. Cing-Cing melingkarkan tangan ke leherayahnya. Ia tahu sekalipun sering dihukum, itu adalah karena salahnya. Sendiri, bukan karena dia tidak sayang padanya. Ibunya pernah mengatakan bahwa justru karena sayang maka ia dihukum. Kenapa Yen-Cie-Cie tak pernah dihukum tanya Cing-Cing waktu itu? Apakah dia-tia tak sayang padanya? Yen-Cie-Cie itu anak penurut. Kalau tidak karena kamu, mana mau ia melanggar kata-kata tia-tiamu, jawab ibunya sambil tertawa. Li Chun-Yen membawa anaknya ke ruang baka. Ada suara langkah kaki-kaki kecil di belakangnya. Namun, berlagak tidak mendengar, ia berjalan terus. Berlutut perintah Chun-Yen pada anaknya begitu sampai di ruang baka. Jangan berdiri sebelum kuijinkan. Cing-Cing menurut walaupun ia tahu bahwa hukuman berlutut akan berlanjut. Paling tidak sampai matahari termenam nanti. Di luar Siu-Yen berlari-lari menjauh. Dengan pandangan kabur karena air mata, ia mencari syokbonya, bibi, untuk minta ampunan bagi Cing-Cing walaupun biasanya Li Chun-Yen tetap pada pendiriannya. Tahu apa kesalahanmu? Tanya Chun-Yen pada anaknya. Cing-Cing mengangguk. Karena main ke sungai kecil, melanggar larangan tia-tia, jawabnya. Tahu kesalahanmu yang lain? Cing-Cing menggeleng. Ia mengerutkan kening, berpikir. Kau nyaris mencelakakan cia-ciamu. Kau tahu Chun-Yen menghela nafas. Cing-Cing, dalam setiap perbuatanmu, jangan sampai kau mencelakakan orang lain, mengerti? Dalam usianya yang enam tahun, Cing-Cing sulit mencerna kata-kata ayahnya. Tapi dengan pikiran anak-anaknya, ia dapat mengerti inti kalimat itu. Oh ya, kata ayahnya lagi. Mengsian-Seng bilang kau sulit konsentrasi pada pelajaranmu. Katanya, kau lebih tertarik pada murid-murid yang sedang berlatih. Betul begitu? Cing-Cing mengangguk lagi. Kau mau belajar silat tanya Chun-Yen lagi. Cing-Cing menatap ayahnya tak percaya. Ia membelalak dengan pandangan bertanya. Ketika ia lihat ayahnya mengangguk dengan wajah sungguh, barulah ia menjawab. Tentu mau, tia-tia, katanya bersemangat. Sebetulnya kau terlalu kecil untuk itu, gumam ayahnya pelan. Baiklah. Kau boleh belajar silat, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, tia? Kau harus bisa membagi antara pelajaran silat dengan apa-apa yang diajarkan Mengsian-Seng. Kau tak boleh meninggalkan salah satunya. Kau sanggup-sanggup, tia. Mau berjanji tentu. Seorang pendekar selalu menepati janji, kata Chun-Yen. Kalau pelajaranmu minggu ini baik, tia-tia akan mengajarimu silat minggu depan. Litsun-Yen bangkit. Ia melangkah keluar. Ching-Ching masih harus menjalani hukumannya. Namun, anak itu tidak lagi peduli. Yang ada di otaknya hanyalah silat dan silat. Ia akan menjadi sehebat ayahnya gelap. Mungkin ia akan mendirikan perguruan sendiri. Atau meneruskan perguruan alihahnya. Ah, hebat sekali nampaknya. Litsun-Yen tersenyum melihat anaknya begitu bersemangat. Namun ia tahu, Ching-Ching cepat sekali bosan akan sesuatu. Mungkin nantinya ia akan menganggap pelajaran lebih menyenangkan daripada silat. Sebab berlatih silat, selain teori, dibutuhkan pula kesabaran dan ketekunan. Apalagi pada tingkat permulaan. Pelan-pelan Chun-Yen meninggalkan kamar itu. Di luar, Han Mei-Lin menghampiri. Suamiku, apalagi yang dibuat anak kita hari ini tanyanya. Ia main ke sungai kecil dan hampir-hampir mencelakakan si Uye-Yen. Oh, pantas barusan si Uye-Yen berkali-kali menyalahkan dirinya atas hukuman Ching-Ching. Si Uye-Yen bercerita kepadamu. Ya, ia mencariku supaya memintakan ampunan bagi Ching-Ching. Tapi ceritanya terputus-putus, sehingga aku hanya dapat mengirangi tak saja apa yang terjadi, dia lakukan itu. Padahal aku menyuruhnya tinggal di kamar. Ah, rupanya ia juga ketularan bandelnya Ching-Ching. Istrinya tertawa. Melihat mereka berdua, aku ingat akan kau dan Suhengmu selagi muda. Kalian begitu akur. Semua pekerjaan dikerjakan bersama. Susah senang ditanggung berdua. Padahal sifat kalian berbeda sekali. Sekarang Ching-Ching mewarisi kenakalan ayahnya. Itu bukan salahnya. Cium-Yen tersenyum. Sewaktu kecil ia memang sebandel anaknya. Lebih malah. Karena itu ia sering dihukum oleh gurunya. Dan tiap kali ia dihukum. Suhengnya, ayah Lan Siu-Yen, menemani sekalipun kesalahan jelas-jelas ada padanya. Sayang, sekarang Lan Manfung sudah tiada. Tapi ia menitipkan Siu-Yen padanya. Maka dari itu, ketika mendengar Siu-Yen hampir celaka, ia menjadi gusar. Dalam pikirnya, andaikan Siu-Yen tidak tertolong, entah bagaimana ia menghadap. Suhengnya kelak. Cium-Yen menghela nafas. Lin Muai, aku ada urusan sedikit. Aku harus pergi ke pertemuan para pendekar. Barangkali baru besok pagi bisa pulang. Ching-Ching ada di dalam. Begitu aku pergi, boleh kau lepaskan dia. Han Mei Lin mengantar suaminya keluar. Lalu ia pergi mendapati anaknya yang masih berlutut di ruang baka. Ching-Ching, panggilnya. Ching-Ching menoleh. Nio, ibu. Ching-Ching, apa yang kau buat hingga tia-tia menghukumu? Aku mengajak Jien-Cie-Cie ke sungai kecil untuk menangkap ikan. Waktu dapat ikan besar, tiba-tiba saja terpeleset. Y-I-N-Cie-Cie mau menolong, tapi ikut. Tergelincir dan tercebur ke sungai. Ching-Ching, kalau cuma menangkap ikan, buat apa jauh-jauh? Di kolam belakang kan ada. Lebih besar dan gemuk pula. Ikan-ikan di kolam itu gemuk dan lamban, Nio. Menangkapnya terlalu mudah. Di sungai kecil ikannya langsing dan gesit. Biarpun lebih sulit, tapi lebih menyenangkan. Baiklah, baiklah, ibunya mengakui. Sekarang bangkitlah. Ini waktumu belajar, bukan? Hayo, jangan biarkan Sian-Seng menunggu terlalu lama. Tidak, Nio, aku tidak boleh berdiri sampai tia-tia mengizinkan. Tia-tia sudah mengampunimu. Ia sudah katakan pada Nio untuk melepaskanmu, tapi, tapi. Kenapa? Kau tidak percaya pada Nio? Bukan, bukan begitu, jawab Cing-Cing buru-buru. Tentu saja aku percaya pada Nio. Tapi orang yang berbuat salah mesti dihukum. Dan hukuman itu harus sesuai kesalahan. Kalau tia-tia bilang berlutut, aku akan berlutut sampai tia-tia izinkan Cing-Cing berdiri. Han Mei Lin menatap dalam-dalam metu anaknya. Ini bukan akalmu untuk menghindar dari pelajaran, bukan katanya curiga. Nio, kalau Nio mau tidak percaya, biarlah meng Sian-Seng mengajar di kamar baka ini supaya aku bisa ikut belajar. Cing-Cing, kau benar-benar tidak akan berdiri sebelum tia-tiamu pulang? Mungkin tia-tiamu pulang esok pagi, apakah kau tahan? Cing-Cing mengangguk tegas. Paling-paling kakinya pegal-pegal nantinya. Ibunya pun tidak dapat lagi membujuk anaknya. Kau betul-betul keras kepala seperti ayahmu, gumamnya. Baiklah, biar Nio panggil meng Sian-Seng supaya mengajar di sini. Siang itu meng Sian-Seng boleh bergembira. Li Mei I Ching menjadi anak terbaik yang pernah dilihatnya. Sekalipun sambil berlutut sekian lama, anak itu dapat belajar dengan baik. Sekali dengar saja, apa yang dikatakan gurunya dapat diulangi dengan tepat. Si Uye Ien yang belajar bersamanya pun merasa senang. Kalau tiap hari Cing-Cing seperti hari ini, tentu piaw moainya itu tak akan lagi dihukum dan mereka dapat bermain bersama seharian. Sampai malam menjelang, Cing-Cing tak berfergeser dari tempatnya. Ia menolak ketika ibunya datang memujuk untuk tidur di kamarnya. Padahal, saat itu rasa kantuk sudah menyerang Cing-Cing. Tak berapa lama ia pun tertidur dalam keadaan berlutut hingga tak tahu ketika ibunya datang menyelimuti dan meniup pada melilin. Pagi-pagi keesokan harinya Cing-Cing merasa seluruh tubuhnya pegal dan kaku, tapi ia tak merasakan apa-apa pada kakinya. Dan ketika ia membuka mata, ternyata Tia-Tia-nya sedang duduk membaca. Tia-Tia, panggilnya, kapan Tia-Tia pulang? Baru saja, jawab ayahnya tersenyum. Cing-Cing, kau tidak turuti kata ibumu kemarin. Kemarin aku tidak kemana-mana, Tia. Sungguh. Bahkan belajar dan makan pun. Aku berlutut, Cing-Cing cepat memelah diri. Tia-Tia tahu, tapi bukankah ibumu menyuruhmu berdiri kemarin tapi... Tia-Tia bilang. Tanda petik. Sudahlah, sekarang kau boleh berdiri. Cing-Cing mencoba berdiri. Dirasanya kakinya sakit sekali. Bertumpu pada meja di dekatnya, ia berhasil berdiri. Namun, kakinya seolah tidak menapak tanah. Ia pun terjatuh. Sebelum tubuh anaknya menyentuh lantai, Lichun Nguyen sudah melompat dan menyambar. Sebelum disadari oleh Cing-Cing, gadis itu sudah berada dalam gendongan ayahnya. Kakimu sakit sekali, bukan? Tapi tak apa. Besok pagi kau akan pulih kembali. Anggap saja sebagai latihan permulaan perlajaran silatmu. Dan hari ini kau boleh beristirahat seharian di kamar. Tidak usah belajar, tanya Cing-Cing. Senang, ya, tidak usah belajar, kata Cing-Cing sambil memijit hidung gadis ciliknya. Cing-Cing tertawa dan menyandarkan kepala di punda ayahnya. Cing-Cing sudah memulai pelajaran silatnya. Kini ia tak pernah bermain keluar rumah. Setiap ada kesempatan, ia berlatih silat. Pada permulaannya ia dan Siu Yein belajar bersama-sama. Tapi Siu Yein yang lembut tidak menyukai latihan-latihan yang berat. Padahal waktu itu mereka baru mempelajari kuda-kuda. Tapi Cing-Cing bertahan. Ia memang bosan belajar memperkokoh kuda-kuda yang mengesalkan. Kaki direntang, lutut ditekuk hingga paha lurus. Punggung dan kepala tegak. Lengan dan Siu tegak lurus. Siu menempel di pinggang. Tangan mengepal. Dan ia harus berdirip dengan sikap demikian berjam-jam. Bagi gadis cilik yang lincah itu, latihan demikian amatlah berat. Dia yang biasanya tak pernah diam, kini harus tegak bagai batu dengan konsentrasi penuh. Kadang-kadang Cing-Cing meminta murid ayahnya untuk mengawasi atau melatih, tapi murid pemula ayahnya yang berumur antara 12 sampai 17 tahun malah lebih sering menggoda. Untunglah dengan kebulatan tekadnya, dengan cepat Cing-Cing dapat menguasai kuda-kuda yang kokoh. Bahkan ia sudah dapat menguasai pukulan-pukulan yang berbahaya dalam waktu singkat. Walaupun pukulan-pukulan itu tidak dibarengi Wei E. Kang, tenaga dalam, tetapi sudah cukup terarah. Bebareng dengan itu kemajuannya dalam pelajaran cukup pesat. Hampir-hampir melampaui Piao Chiai-nya yang rajin. Hal ini membuat Meng Sian Seng menyayanginya dan guru itu dengan senang hati menuruti beberapa permintaan Cing-Cing. Misalnya melukis wajah Cing-Cing, mengajarnya bermain suling dan memetik him, kecapi, dan kadang-kadang membebaskan muridnya dari pelajaran dengan bercerita tentang pendekar-pendekar masa lampau. Tetapi kehidupan demikian lama-lama membuat jenuh. Seperti hari ini, kebandelan Cing-Cing nampak kembali. Sian Seng, hari ini tak usah belajar sajalah. Baik, kalau begitu aku akan bercerita tentang pendekar. Hari ini aku tak berminat mendengarkan cerita, potong Cing-Cing cepat-cepat. Sian Seng, hari ini aku ingin bermain-main di luar. Boleh, ya? Meng Sian Seng ragu-ragu. Semalam ia keasikan membaca buku sampai larut sehingga hari ini merasa tidak bersemangat. Kalau ia dapat tidur sejenak, barangkali akan lebih segar ketika bangun nanti. Baiklah, katanya kemudian. Tapi jangan lama-lama. Setelah bermain nanti, kalian harus belajar lagi. Cing-Cing dan Siu Ye'en berlari keluar. Cing Mo'ai, kata Siu Ye'en, akan main apa kita sekarang tidak tahu. Jawab Cing-Cing. Aku akan berlatih silat saja. Ah! Cing-Cing menggerakkan tangan dan kaki seperti yang diajarkan ayahnya. Siu Ye'en memandangnya dengan kagum. Siu Siu Chia, nona kecil, latihanmu sungguh baik, seseorang tiba-tiba berkata. Ialah Siu Ling Tan, salah satu murid Pek Eng Pei, Partai Elang Putih, pimpinan Li Chion Ye'en, yang cukup berbakat, berumur 12 tahun. Tan Koko, Abang Tan, Sapa Cing-Cing. Tumben kau tidak berlatih, biasanya paling rajin. Siu Siu Chia, aku mau menghadiahkan ini pada Toa Siu Chia, nona besar, kata Ling Tan sambil menyodorkan beberapa kuntum bunga kepada Siu Ye'en. Terima kasih, kata Siu Ye'en lirih. Untukku mana tanya Cing-Cing. Siu Siu Chia, aku tak tahu kau suka bunga juga. Ya, memang tidak. Tapi kalau Y-I-N-C-I-C-I-E diberi, aku juga mau. Wah, aku tidak membawa. Aku hanya sempat memetik selembar daun ini saja, daun. Aku tak mau daun, cing-cing cemberut, merajuk. Tapi daun ini istimewa. Apa istimewanya? Daun di mana-mana juga sama. Yang ini lain. Lihat Ling Tan membawa daun kecil itu ke mulutnya. Terdengar suatu siulan merdu. Ling Tan menyiulkan lagu yang gembira. Siu Ye'en dan Cing-Cing bertepuk tangan. Tan Koko, ajari aku, ajari aku, pinta Cing-Cing. Bukankah kau cuma ingin bunga? Biar ku carikan, kata Ling Tan. Anak laki-laki itu berbalik. Cing-Cing menarik bajunya. Tan Koko, jangan begitu. Kau tahu aku tak peduli pada bunga. Ling Tan tersenyum. Sekali lagi suatu siulan terdengar. Biar ku coba, kata Cing-Cing. PFFF, PFFF. Ia meniup-niup, namun tak berhasil. Marilah kuajari, Ling Tan membeli contoh. Lihat, jepit ujung-ujung daun ini dengan telunjuk dan jempol. Lalu pegang di depan bibir, melintang. Tiup begini. Cing-Cing mencoba berkali-kali. Setelah beberapa lama, sebuah siulan sumbang berhasil keluar. Huh, daunnya sudah jelek, katanya. Tan Koko, di mana kau dapatkan daun ini? Aku ingin juga memetiknya banyak-banyak. Di hutan kecil, jawab Ling Tan. Antar aku ke sana, kata Cing-Cing bersemangat. Cing Moai, jangan, cegah siu yein. Kita tak boleh main lama-lama. Kalau li syok-syok tahu kita tak belajar, bisa-bisa diomeli. Tidak apa-apa, Cing-Cing bersih keras. Sudah lama aku tidak diomeli. Kalau sekarang mesti diomeli, ya tak apa. Tan Koko, siu yein ganti memohon pula pada Ling Tan. Jangan bawa Cing Moai men jauh-jauh. Siaw syok-sia, kata Ling Tan, kau tunggulah di sini. Biar kuambilkan beberapa lembar untukmu. Tidak mau, aku mau ambil sendiri, kau kan tidak tahu tempatnya. Karena itu Tan Koko harus tunjukkan padaku, Ling Tan berdiri dengan bingung di tempatnya. Melihat itu, Cing-Cing jadi kesal. Kalau begitu biar ku cari sendiri, eh, kau bisa tersesat, siaw syok-sia. Makanya kau antar aku. Ling Tan terpaksa menuruti kehendak Cing-Cing. Siu yein ragu-ragu sejenak. Tapi akhirnya ia ikut juga. Di hutan kecil, Ling Tan menunjukkan tempat daun itu tumbuh. Ia juga memilihkan bagi siu yein dan Cing-Cing. Berlatih beberapa kali, Cing-Cing sudah dapat meniup dengan betul. Sementara siu yein sedari tadi sudah menyerah. Tan Koko, ajari aku lagu yang lucu, pinta Cing-Cing. Ling Tan mengajarinya sebuah lagu riang. Mendengar sekali saja Cing-Cing sudah dapat mengikuti. Lagunya bagus, kata siu yein yang memang menyukai musik. Siapa yang mengajari? Ku karang sendiri, kawap Ling Tan bangga. Tapi toa syok-sia jangan bilang kawan-kawanku, ya. Bisa-bisa aku ditertawakan. Siu yein tersenyum, memandang kagum. Anak sekecil ini bisa mengarang lagu? Hebat betul. Tan Koko, tolong petikan beberapa helai daun di dahan yang tinggi itu kata Cing-Cing. Ling Tan bangkit membantu. Banyak amat, siu siu cia. Untuk apa? Untuk persediaan. Supaya aku tak perlu bolak-balik kalau mau memainkan daun ini. Ling Tan tertawa. Siu siu cia, asal kau tahu saja, daun yang sudah layu tak bisa lagi dimainkan. Kenapa? Karena daun yang layu itu lemas. Kalau ditiup, getarannya tidak pas, maka tak dapat mengeluarkan bunyi. Kalau begitu daun ini ku tanam saja di kebun di rumah, mana bisa daun ditanam siu yein menyela. Habis bagaimana Cing-Cing balas bertanya. Siu siu cia, kalau mau menanam, ambil saja tumbuhan yang masih kecil. Seraya berkata demikian, Ling Tan mencabut tanaman yang masih kecil. Tapi kau harus menunggu cukup lama untuk mencabuti daunnya. Nah, aku sudah puas memetiknya. Ayo kita pulang sekarang, baiklah. Mereka melangkah pulang. Ahoa, Ahoa tiba-tiba terdengar suara keras menggema. Ketiga anak kecil itu berhenti mendadak. Dari kejauhan di balik pepohonan tampak bayangan yang cepat sekali mendekat. Tiba-tiba saja di depan mereka telah berdiri seorang laki-laki berumur tahun 1940-an yang tinggi besar. Rambut orang itu. Acak-acakan. Kumis dan jemgotnya lebat. Alisnya tebal dan ia membawa pedang besar di punggung genya. Si Uye Ien gemetar ketakutan. Ia merapatkan diri pada lingtan. Ching-ching sebaliknya dari takut, malah maju menghampiri orang itu dan memperhatikan dari dekat. Ahoa, ayo pulang, kata orang itu seraya menarik lengan Ching-ching. Aku bukan Ahoa, kata gadis cilik itu. Namaku Limeh Ching. Kau bukan Ahoa? Tidak, kau pasti Ahoa anakku. Ahoa, pulanglah. Ibumu sudah lama menanti di rumah. Ching-ching mulai ketakutan. Ia menoleh pada lingtan. Anak laki-laki itu tak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi ketika orang aneh itu menggendong Ching-ching, ia segera menyerang bertubi-tubi. Ching-ching juga tak tinggal diam. Ia berontak, memukul, menendang, menggigit, tapi seolah tak dirasakan orang itu. Sementara lingtan sudah dibikin. Jungkir balik beberapa kali. Kemudian dengan satu gebrakan saja anak itu tergolek pingsan. Si Uye Ien yang sedari tadi ketakutan menjadi panik. Sambil menangis ia menghampiri orang aneh itu. Lopah, pamantua, lepaskanlah Ching-ching mulai. Aku mohon padamu, lepaskanlah piaw moaiku. Huh? Siapa piaw moaimu? Ahoa bukan piaw moaimu. Ahoa anakku. Dan akanku bawa pulang sekarang, laki-laki itu melesat pergi. Ching-moaishu Yen menjerit memanggil. Ye Ien Cie Cie. Ye Ien Cie Cie, tolong aku dalam gendongan orang itu. Ching-ching pun menangis menjerit-jerit. Tapi ia dibawa pergi cepat, cepat sekali. Sebentar saja Si Uye Ien tak dapat melihatnya lagi. Si Uye Ien jatuh terduduk di tanah. Ia masih menangis memanggil-manggil nama. Piaw moaimu. Beberapa saat kemudian pandangannya menjadi kabur. Pepohonan di sekitarnya nampak terputar. Si Uye Ien ketakutan. Sekali lagi ia memanggil nama. Ching-ching lalu pingsan di samping lingtan. Mengsian seng terjaga dari tidurnya. Ia bermimpi seram sekali. Ada siluman hijau membawa cing-ching pergi. Dan siluman itu ingin menghisap darah mengsian seng juga. Tanpa terasa ia bergidik angeri. Namun hatinya merasa khawatir. Entah sudah berapa lama ia tertidur. Ching-ching dan Si Uye Ien tidak membangunkannya. Ia memandang keluar jendela. Hari sudah gelap. Astaga. Rupanya ia tertidur jam-jam. Pantas. Saja mimpinya seram. Mengsian seng melangkah keluar kamar. Di kebun dilihat nyali hujin, nyonya li, menatap kekejauhan. Ah, mengsian seng. Hari ini mengajar lama sekali. Apakah tidak lelah? Bagaimana cing-cing? Tidak bosankah ia? Muka mengsian seng memerah. Ia seolah disindir. Tapi jawabnya, cing-cing baik. Ia belajar rajin. Ah, ya. Sejak ayahnya bersedia mengajari silat, ia menjadi anak yang patuh, bukan? Ya. Kedua orang itu terdiam. Tak tahu apa lagi yang harus dibicarakan. Suniyo, istri guru, tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakang mereka. Keduanya menoleh dan terkejut. Lingtan membopong Siu Yei En yang masih pingsan. Siu Yei En sendiri tampaknya tidak apa-apa, tapi anak laki-laki itu kelihatan memar di sekujur tubuhnya. Astaga, Lingtan. Kenapa Han Mei Lin menghampiri? Ahong, katanya pada pelayan, bawa Toa Shio Chia ke kamarnya. Lingtan, kau ikut aku ke kamar obat. Lingtan mengikuti Suniyo-nya dari belakang. Di depan kamar obat mereka berpapasan dengan Li Chun Yen. Lingtan, kenapa mukamu berkelahi dengan saudara seperguruanmu suamiku? Biarlah luka-lukanya diobati dulu, baru kau tanyakan sebab-sebabnya. Tadi ia pulang membawa Siu Yei En yang pingsan. Bagaimana Siu Yei En tanya Shun Ten pada istrinya yang mulai mengobati Lingtan? Tidak apa-apa, cuma pingsan. Ching-ching, bukankah ada di kamar belajar? Tadi ku tengok ke sana, tidak ada siapapun, di kamar boka. Aku malah baru dari sana. Tidakkah Ching-ching pulang bersama Siu Yei En? Han? Biasanya kedua anak itu bermain bersama. Suhu, guru, Lingtan berkata sambil menangis. Siu Siu Chia. Siu Siu Chia di bawah kabur orang. Di bawah kabur Shun Yen dan istrinya membelalak terkejut. Apa maksudmu tersendat-sendat Lingtan menceritakan segala yang terjadi di hutan kecil? Han? Mei Lin hampir-hampir pingsan ketika mendengar semua itu. Untung ia masih dapat menguasai perasaannya. Sekalipun demikian, sedu sedang tak dapat ditahannya. Tsung Yen sendiri terpekur beberapa saat. Aku akan mencari Ching-ching. Katanya dengan suara bergetar. Biar ku bawa beberapa orang murid. Mudah-mudahan ia selamat. Mendengar cerita Lingtan, kelihatannya orang asing itu tidak. Bermaksud jahat, Tsung Yen menghela nafas. Lin Jie, kau uruslah Siu Yei En dan Lingtan aku pergi dulu. Li Tsung Yen membawa murid-muridnya mencari Ching-ching. Bukan saja hutan kecil yang mereka jelajahi, tetapi juga sampai ke pelosok-pelosok desa di sekitar tempat itu. Berhari-hari mereka mencari, namun jejaknya saja pun tidak diketemukan. Pada hari ke-12, Li Tsung Yen memutuskan untuk pulang sekalipun dengan hati remuk. Ia tak mau memikirkan diri sendiri. Masih banyak tugas yang harus ia lakukan. Pek Eng Pei tak boleh terbengkalai. Apalagi ia masih harus bertanggung jawab atas Siu Yei En. Karena itu ia merelakan Ching-ching walaupun dalam hati ia menjerit. Ching-ching dibawa orang aneh itu dengan cepat, melewati hutan dan gunung. Saking cepatnya, Ching-ching tak dapat melihat apa yang dilewati. Hanya samar-samar saja sesekali ia mengenali batang-batang pohon yang berjajar. Kadang-kadang mereka bermalam di tepi sungai. Pada saat-saat demikian, Ching-ching boleh makan ikan sepuasnya. Bila melewati hutan, orang itu menangkap ayam liar atau burung untuk dipanggang. Rasanya lezat. Ching-ching belum pernah makan makanan seperti itu di rumahnya. Setelah beberapa hari, Ching-ching tidak takut lagi pada orang itu. Ia malah senang dibawa menjelajahi hutan-hutan sekalipun kadang-kadang menangis bila teringat orang tua dan piau cienya. Namun, orang aneh di sampingnya selalu menghibur. Dari percakapannya, Ching-ching mengerti kalau orang itu menganggapnya sebagai anak. Entah apa sebabnya, orang itu pun menyuruh Ching-ching memanggil atia kepadanya. Meskipun heran, Ching-ching menurut. Ia tak mempedulikan panggilan. Yang penting orang itu baik kepadanya, ia tak keberatan disuruh panggil apa saja. Malam itu mereka berhenti di sebuah hutan. Hari itu hari ke-9. Mereka membakar seekor ayam hutan yang ditangkap sore harinya. Ahoa, kata orang itu. Ini ayamnya sudah matang. Nih, kau ambillah pahanya yang berdaging empuk. Ching-ching mengambil daging yang disodorkan. Ditiup-tiupnya sebentar, lalu digigit sedikit-sedikit. Selesai makan, mereka berbaring berdampingan, menatap bintang yang bertebaran di langit. Atia, panggil Ching-ching takut-takut. HMMM, jawab yang dipanggil tanpa berpaling dari bintang yang tergantung jauh di sana. Atia, sudah berhari-hari kita berjalan. Kemana kah tujuannya anak tolol? Tentu saja pulang menemui ibumu. Pulang kemana? Ke puncak gunung Leng Yei. Kau lupa? Kita dulu hidup bersama-sama di sana. Ah, tentu saja kau lupa. Kan sudah lama sekali kau tidak pulang ke rumah. Atia, kata Ching-ching lagi. Jauhkah Leng Yei-san dari sini? Tidak, tidak jauh lagi. Dari sini pun kah sudah dapat melihatnya. Tuh, kau lihat bayangan hitam yang besar di sana? Itulah Leng Yei-san. Berapa hari perjalanan kah untuk sampai di sana, Atia? Paling-paling tiga hari lagi kau sudah dapat bertemu ibumu. Sudahlah, sudah malam. Kau tidurlah. Jangan bertanya-tanya lagi. Tak berapa lama Atia-nya sudah mendengkur, Ching-ching masih belum tidur. Ia memikirkan tentang dirinya. Entah apa lagi yang akan terjadi nanti. Sedang apa? Ya, Y-I-N-C-I-C-I sekarang? Pasti sudah meringkuk di bawah selimut. Nio mungkin sedang menyulam, sementara Tia-Tia sedang membaca, pikirnya. Ching-ching tidak tahu, saat itu Tia-Tia-nya sendan mencari ke sana kemari. Ia mengira Tia-Tia-nya mungkin akan merasa khawatir beberapa hari, tapi tidak selama itu. Tapi Xiu-Yen mungkin akan sangat kehilangan dan ibunya akan menghibur Piao-Cia-nya dengan kasih sayang. Berpikir hal-hal demikian, Ching-ching merasa rindu akan rumahnya. Tanpa terasa air matanya mengalir. Ia terisak pelan sampai akhirnya tertidur kelelahan. Hari kedua telah lewat. Mereka tiba di sebuah desa di kakil yang Y-I-San. Ching-ching dibawa ke sebuah rumah makan di desa itu. Atianya segera memesan macam-macam makanan dan dua guci arak. Ahoh-ah, makanlah kenyang-kenyang. Perjalanan ke rumah nanti cukup panjang dan Atia tidak akan berhenti di jalan supaya kita bisa sampai di rumah sebelum. Hari menjadi gelap. Atia, ceritakan padaku, apakah ibu itu baik orangnya? Tentu saja. Ibumu adalah wanita yang terbaik di dunia. Dulu ibumu adalah seorang pendekar. Semua orang segan padanya. Atiamu juga. Ching-ching mendengarkan sambil sibuk mengunyah makanan. Kalau begitu ibu hebat sekali, ya, ya, ia seorang yang baik budi. Banyak orang-orang jahat yang bertobat karena dia. Karena itu, selain disegani, ibumu juga dihormati dan mempunyai banyak sahabat yang hebat. Padahal waktu itu ia baru berumur 20 tahun. Bagaimana ibu bertemu dengan Atia? Waktu itu Atiamu berumur 25 tahun dan sedang melewati sebuah hutan. Tiba-tiba terdengar suara senjata beradu. Atia cepat-cepat mendekat. Di sana Atia. Lihat seorang gadis sedang bertempur melawan seorang nenek jelek. Dan gadis itu adalah ibu. Betulkah? Anak pintar, aku benar. Dia ibumu. Bagaimana akhirnya, Atia tanya cincin tak sabar seperti biasanya. Siapa yang menang? Ibu atau nenek itu? Tentu saja ibumu. Nenek tua jelek itu seudah terdesak. Tapi, dasar nenek licik, pada saat hampir mati di ujung pedang, ia lemparkan puluhan jarum beracun ke arah ibumu. Sekalipun ibumu cukup lihai, namun beberapa jarum beracun itu sempat menancap di tubuhnya. Dan nenek tua itu kabur. Atia mencoba menolong ibumu. Namun racun jarum-jarum itu amat kuat. Atia tidak dapat mengeluarkan semua racun. Akibatnya kelihayan ibumu lenyap. Dan sampai sekarang racun-racun itu masih sering dirasanya. Cincin mengerutkan kening. Setahunya jarum adalah logam tipis yang digunakan untuk menyulam atau menjahit. Bagaimana bisa berpengaruh begitu hebat? Cincin terkejut ketika Atia menepuk pundaknya. Ahoa, nanti kau harus urus ibumu baik-baik. Jangan bikin sedih hatinya, ya Atia jangan khawatir. Aku akan layani ibu sebaik-baiknya, kata Cincin. Ahoa, ini, kau minum juga arak, temani Atia minum. Cincin membelalak. Minum arak? Apa yang boleh? Ibunya bilang, anak kecil tidak boleh minum arak. Apalagi perempuan. Karenanya Cincin diam saja. Ayo minum. Atiamu jago minum. Anaknya pun harus begitu juga, ragu-ragu Cincin mengambil cawan araknya yang penuh terisi. Jangan ragu, kata Atianya. Lihatlah Atiamu, sekali teguk, cawan araknya sudah licin. Cincin tak ragu lagi. Sambil memejamkan mata, ia menghabiskan isi cawannya. Bagaimana? Enak bukan? Cincin bersiap untuk mengangguk. Tetapi tiba-tiba saja lehernya terasa panas. Aduh, aduh, panas, keluhnya. Anak bodoh, masa sebegitu saja kepanasan. Nih, minum lagi. Cincin tak berani menolak walaupun setiap menghabiskan satu cawan, kepalanya terasa semakin berat. Akhirnya ia tak tahan lagi. Belum habis setengah guci, kepalanya sudah terkulai lemas. Tak didengar Atianya berkata. Ahau, bukan maksud Atia memaksamu minum arak. Tapi perjalanan ke puncak Leng Yeisan masih jauh dan dingin hawanya. Arak itu akan membuatmu pulas dan tubuhmu akan terasa hangat. Dengan demikian Atia akan lebih leluasa membawamu. Dan orang itu memondong cincin di pundaknya. Setelah membayar, ia melesat pergi dengan sangat cepat diiringi pandangan kagum orang-orang di kedai itu. Cincin membuka mata. Ia mendapati dirinya tidur di sebuah kamar yang sederhana. Kamar itu dikelilingi tembok batu yang disusun rapi berjajar. Di sana terdapat sebuah ranjang dari batu yang sedang ia tiduri. Ada juga sebuah meja dan empat kursi. Semuanya dari batu. Cincin mencoba untuk duduk. Uh, kepalanya masih puyeng. Ia bersandar ke dinding. Ih, dingin betul dinding itu. Tapi kok ranjangnya hangat? Dilongoknya kolong tempat tidur. Oh, pantas. Di bawah tempat tidur itu terdapat pendiangan dan apinya dinyalakan. Ia melompat turun dari tempat tidur. Barangkali di luar atia menunggunya. Tapi begitu turun dari tempat tidur dirasanya dingin yang luar biasa. Merasuk sampai ke tulang. Bibirnya gemetar. Badannya menggigil dan giginya saling beradu menimbulkan suara bergemerutuk. Ia cepat-cepat kembali ke ranjang dan duduk di sana. Nah, sekarang sudah mendingan. Tapi Cincin tidak berani turun lagi, takut kalau-kalau ia beku kedinginan. Karenanya ia duduk saja termenung di tempat tidur. Tapi tak berapa lama, ia kedinginan juga. Sekalipun tempat tidurnya hangat, tapi tak dapat mengusir dinginnya hawa di kamar itu. Cincin meringkuk di sudut. Beberapa kali ia bersin-bersin. Hidungnya mampat dan matanya berair. Tiba-tiba pintu kamarnya dibuka orang. Seorang wanita melangkah masuk sambil membawa dua buah baki. Baki yang satu berisi mangkuk. Di atas baki yang lain terdapat sesuatu yang kelihatannya seperti kulit binatang berbulu tebal. Cinc-cing memandang wanita itu dengan metel, terbelalak. Cantik sekali wanita. Ini. Jauh lebih cantik daripada ibunya sendiri yang selama ini diketahuinya sebagai wanita tercantik yang pernah ia lihat. Sekarang, dihadapannya tiba-tiba ada yang lebih jelita. Cinc-cing menjadi kagum. Ia bahkan tak berkedip karena. Takut. Kalau-kalau wanita itu hanya bayangan dan akan menghilang begitu matanya dikedipkan. Melihat cinc-cing yang terbengong-bengong, wanita itu merasa geli dan tersenyum. Kenapa? Adakah sesuatu yang menakutkanmu pada diriku? Cinc-cing memandang wanita itu dari ubun-ubun sampai ke kaki. Wajahnya bulat telur, hidungnya mancung, alisnya terbentuk indah, matanya bening, bibirnya mungil, merah sekalipun tanpa gincu, kulitnya putih halus bagai pualam. Ada sesuatu yang membuat cinc-cing merasa aneh. Sesuatu yang membedakan dari wanita-wanita lainnya. Tapi tidak ada sesuatu yang menakutkan. Karenanya, cinc-cing menggeleng. Tidak, rasanya tidak ada yang perlu ku takuti, lalu kenapa kau melihatku seperti itu? Cinc-cing segera menjawab, karena aku belum pernah melihat orang lain yang secantik, secantik sejenak. Cinc-cing bingung hendak menyebut apa dia. Pada wanita itu, menilik umurnya, paling-paling yak beda jauh dengan ibunya. Mau panggil nyonya, bagaimana kalau ternyata belum menikah? Mau panggil nona, rasanya tidak pantas. Secantik apa tanya wanita itu tersenyum. Secantik kau kau, bibi, kata cinc-cing. Ah, gadis cilik, rupanya kau pandai mengambil hati pada orang lain, sungguh, aku tidak bohong, sanggah cinc-cing. Sudahlah. Ini ku bawakan sob dan baju untukmu. Kau kedinginan, bukan saat itu cinc-cing merasakan lagi hawa dingin di kamarnya. Padahal waktu bercakap-cakap sebentar tadi hawa dingin itu tidak terasa. Ini, pakai dulu, kata wanita itu seraya menyodorkan pakaian di atas baki. Cinc-cing mengambilnya dan merabah-rabah baju dari kulit binatang itu dengan heran. Setahunya pakaian biasa dibuat dari kain, bukan dari bulu. Ayo pakai desak wanita itu lagi. Nanti kau beku karena kedinginan, dan ia membantu cinc-cing mengenakannya sebagai baju luar. Nah, sekarang makanlah sob ini supaya badanmu hangat terus. Cinc-cing menurut. Dihirupnya sob hangat itu. Lezat sekali dan dari sob yang mengalir lewat tenggorokan itu sih rasanya sesuatu yang menghangatkan. Dari leher, ke dada, lalu ke perut. Akhirnya seluruh tubuh. Dan ia tidak kedinginan lagi. HMM, enak sekali, katanya memuji. Koukou wikah yang memasaknya wanita itu mengangguk. Koukou harus mengajarkan aku caranya. Nanti kalau sudah besar, aku juga ingin membuat sob selezat ini, kata cinc-cing lagi sambil menyodorkan mangkuk yang telah licin. Ya, ya, kau boleh belajar nanti, kata wanita itu seraya tertawa dan berjalan ke pintu. Koukou, panggil cinc-cing, teringat sesuatu. Adakah melihat hati aku wanita itu mengerutkan kening? Lalu tiba-tiba tersenyum. Ia ada di luar. Kau mau menemuinya? Cinc-cing melompat dari tempat tidur. Koukou mewantarkan aku baiklah. Tapi aku harus membawa dulu mangkuk ini ke dapur. Wanita itu menuntun cinc-cing. Bersama mereka pergi keluar kamar. Cinc-cing diajak melewati beberapa lorong yang pendek namun berbelok-belok. Mereka tiba di dapur yang tidak terlalu besar, namun rapi dan bersih. Cinc-cing menunggu. Terima kasih telah menonton!